Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan dokter kita pada hari ini dengan tema kita Baby Blues. Kita kembali ke dokter Lisda. Dokter Lisda kan baru saja melahirkan nih dok. Pertanyaan simpelnya, dokter kemarin perubahan apa sih yang dirasakan berbeda setelah melahirkan? Jadi kalau perubahan setelah melahirkan itu sebenarnya ada banyak banget ya perubahan. Seperti kata dokter Putri, dari sejak kehamilan itu sebenarnya wanita itu mengalami banyak sekali perubahan. Tapi kalau pengalaman saya pribadi gitu ya, pas ke persalinan itu sebenarnya tadi kan ada banyak faktor ya, ada banyak etiologi atau penyebab dari terjadinya Baby Blues Sindrom ini. Yang paling kuat kalau di pengalaman pribadi saya itu adalah nomor 1 dan nomor 2, yaitu perubahan hormonal. Memang itu terjadi gitu ya, dipengaruhi oleh faktor hormon estrogen atau progesteron seperti yang dijelaskan oleh dokter Putri tadi. Dan ditambah dengan mungkin pengalaman kita pada waktu proses persalinan. Ini misalnya terkait rasa atau ambang nyeri misalnya. Karena proses persalinan ini kan seperti kita ketahui adalah proses yang kalau dalam bahasa awamnya itu seperti bertaruh nyawa gitu ya. Entah itu dengan proses persalinan normal ataupun dengan seksio cesaria, SC, operasi gitu ya. Ini tetap adalah sebuah proses yang mempertaruhkan nyawa gitu. Jadi pengalaman selama proses persalinan, rasa nyeri gitu ya. Yang seharusnya kita harapkan itu sebenarnya kita pengen istirahat gitu setelah proses persalinan. Tapi ternyata tidak. Sebaliknya ya? Iya, kita ada perubahan besar yang terjadi. Kita harus mengasuh Baby, kita harus menyusui, kita harus belajar. Belum lagi kalau asinya seret, belum keluar. Ini kan memberikan stresor ya. Ditambah keluarga bilang kok asinya belum keluar misalnya. Ini udah hari keberapa dan lain sebagainya. Ini semua akhirnya bertumpuk, akhirnya lupa kita harusnya istirahat tadi. Harapan kita sebenarnya pengen istirahat pemulihan pasca persalinan gitu. Akhirnya sembari kita menyusui bayi, misalnya sembari kita menahan nyeri, bekas luka operasi misalnya, bekas luka jahitan misalnya, ada lain sebagainya. Mungkin di dua faktor ini kalau dari pengalaman saya pribadi. Itulah pentingnya dukungan orang terdekat ya dokter ya. Betul sekali. Kalau menurut dokter sendiri yang paling berpengaruh dukungan dari siapanya? Yang paling berpengaruh tetap adalah pasangan sebenarnya. Karena pada prinsipnya ini anak adalah anak kita berdua gitu ya. Harus adil ya? Iya betul. Jadi sebenarnya harusnya yang mengurus ya berdua gitu ya, suami dan istri. Oke dokter kita lanjut mengupas materi pada hari ini. Kita lanjut ya, boleh ditayangkan slide-nya. Oke, jadi kita masuk ke pemeriksaan diagnostik ya. Jadi yang ini aku gak akan panjang lebar sebenarnya ya, karena penegakan diagnosis pasti apakah seorang ibu pas kabar saat ini mengalami yang namanya sindrom baby blues. Ini adalah ranahnya dari dokter spesialis kejiwaan gitu ya. Boleh di screening awal di vaskus terdekat yaitu oleh dokter umum yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun tetap diagnosis pastinya itu sebenarnya adalah ranahnya dokter spesialis kejiwaan. Yang penting ini sebenarnya ini adalah tampilan secara umum saja ya. Jadi kita punya sebuah kayak questionnaire gitu ya. Tapi ini questionnaire sebenarnya bisa diakses ya secara bebas, tapi ingat tidak boleh self-diagnose. Jadi bukan berarti dengan kita mengisi questionnaire ini, lalu kemudian nanti ternyata terpenuhi, kita langsung stress sendiri ya. Ih jangan-jangan istri aku benar-benar baby blues belum tentu gitu. Mendiagnosa diri sendiri ya. Iya betul, karena ini prinsipnya adalah sebuah screening saja gitu ya. Jadi untuk pemeriksaan awal ya. Nah ini yang mau ditekankan. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita tahu ini baby blues kah atau jangan-jangan sudah berlanjut pada tahap berikutnya. Jadi baby blues ini sepanjang ini kita bahas ternyata ini cuma awalnya doang Helda. Ini adalah hal yang paling ringan. Masih ada tiga langkah lagi ke depan itu yang lebih berat, yang bisa berlanjut apabila baby blues ini tidak terdeteksi, atau tidak tertangani, atau tetap kurang dukungan, dan berlanjut lebih dari dua minggu. Ternyata ada yang lebih parah, ini cuma sebagian kecilnya aja gitu ya, yang bisa dialami oleh ibu-ibu pasca bersalin. Jadi baby blues sindrom ini dia onsetnya bisa beberapa hari setelah melahirkan, atau sesaat setelah melahirkan, sampai tidak lebih dari 14 hari sebenarnya. Jadi tidak boleh lebih dari dua minggu. Ditambah dengan gejalannya. Jadi gejalannya itu harus tidak ada hal tertentu yang sifatnya membahayakan diri dan bayinya. Artinya hanya terjadi perubahan mood dan suasana perasaan saja, yaitu sedih saja. Tidak ada keinginan untuk menyakiti bayi, tidak ada juga keinginan untuk mengakhiri hidup, tidak ada keinginan untuk bunuh diri. Karena apabila ditemukan gejala dan tanda ini, maka ini bukan lagi disebut sebagai baby blues. Ini sudah langsung masuk ke tahap berikutnya. Walaupun misalnya onsetnya nanti belum 14 hari. Tapi si ibunya sudah berusaha untuk membunuh bayinya misalnya. Nah itu kita tidak bisa tegakkan baby blues. Itu sudah berlanjut ke step yang lebih berat lagi. Intinya baby blues hanya perubahan mood. Artinya ibunya hanya menangis saja mungkin tanpa sebab. Menangis saja setiap kali kurang tidur misalnya. Menangis setiap kali bayinya rangis, nangis juga ibunya. Tapi tidak ada hal-hal yang membahayakan diri dan bayi. Kemudian stressor tertentu ya paling perubahan ya proses adaptasi saja. Dan tidak ada riwayat gangguan mood atau penyakit tertentu sebelumnya. Artinya memang ini benar-benar muncul gejala tadi pasca persalinan. Jadi bukan yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya ada gangguan, bisa dikatakan baby blues juga? Nah ini nanti kita perlu observasi lebih dalam lagi. Kita harus bisa membedakan. Ini masih include dengan riwayat gangguan jiwa sebelumnya. Atau memang ada dua diagnosanya sekarang. Yang satunya tetap dan yang barunya adalah baby blues syndrome. Artinya pemeriksaan lebih lanjut ya dokter. Pemeriksaan lebih lanjut ya. Nah apabila nih ternyata berlanjut lebih dari dua minggu. Kemudian si ibunya bukan hanya sekedar sedih aja nih gitu ya. Ada kriteria depresi. Mungkin kalau pemeriksa di rumah ada menonton dokter kita beberapa hari yang lalu. Kita sudah membahas tentang depresi. Depresi itu ada tiga A gejala utamanya. Mukanya yang afeknya yang depresif. Artinya wajahnya tampak murung, tampak sedih gitu ya menangis. Disertai kehilangan minat dan kesenangan. Artinya apa yang disukai, apa yang menjadi hobi itu sudah mulai tidak dilakukan lagi. Dan juga anergik. Jadi kehilangan tenaga. Seperti tidak bertenaga. Padahal gak ngapa-ngapain gitu. Nah ketika ibu ini tadi mengalami gejala tiga A ini. Maka boleh kita pikirkan itu bukan sekedar baby blues lagi. Artinya si bayinya mulai terlantar. Kalau kita tidak bertenaga, anergik. Otomatis kita sudah mulai berkurang dong rentangnya menyusui bayi. Kita sudah mulai dong kurang care-nya kepada bayi kita. Nah kalau berkurang intensitas sekedar peduli kita dengan bayi. Hati-hati buat keluarga dan juga pasangan. Jangan-jangan bukan cuma sekedar baby blues aja. Jangan-jangan berlanjut kepada depresi postpartum. Jadi ibunya sudah masuk di tahap lebih berat yaitu depresi. Karena sudah ada kriteria utama atau kriteria mayor dari depresi. Nah itu biasanya di atas dua minggu. Makanya sebenarnya di baby blues yang tahap paling ringan ini. Ini penting banget untuk diketahui secara dini. Supaya tidak berlanjut ke depresi. Lebih parah dari depresi apa? Sebenarnya masih ada nih di belakangnya. Yaitu ada yang namanya psikotik postpartum. Mungkin tidak ada di slide ini ya. Jadi setelah depresi satu lagi tahapannya. Dia sama-sama di atas dua minggu. Yaitu psikotik postpartum. Artinya apa? Ada gejala psikotik. Mungkin kemarin kita sudah bahas bahwa gejala psikotik ini adalah gejala di mana pasien memisahkan diri. Dari kehidupan real. Jadi kita tahu inilah dunia nyata. Kita bisa berekspresi sesuai keadaan. Kita bisa melakukan sesuatu sesuai situasi, kondisi. Tetapi pada pasien dengan gejala psikotik dia keluar dari kehidupan nyata. Jadi kita tidak bisa menuntut dia harus bisa berperilaku sesuai keadaan nyata. Dia akan di luar akal sehat. Misalnya ini tadi dia mendengar bisikan, mulai halusinasi, ada instruksi untuk membunuh bayinya, ada instruksi bahwa bayinya itu titisan iblis misalnya, dan lain sebagainya. Nah ini kan sudah di luar kehidupan nyata ya. Sampai separah itu ya dokter ya? Itu adalah lanjutan dari depresi pospartum. Dan itu terjadi biasanya di atas dua minggu. Jadi bisa kita bayangkan dari yang kecil cuma sekedar nangis tanpa sebab, yang sering kali dianggap sepele gitu ya. Yang kadang-kadang malah disalahkan loh. Jadi case yang ada di lapangan itu kadang-kadang kalau ibunya menangis dibilang cengeng. Alah, masa gitu aja menangis? Gimana sih gitu ya? Cuma ngasih asi aja, cuma menyusui aja kamu menangis. Kamu cengeng banget gitu. Tanpa disadari, itu sebenarnya merupakan gejala baby blues. Dan ketika makin lagi diberikan stresor ya dengan ucapan-ucapan, tetap kurangnya dukungan, hati-hati. Bukan hanya menangis ibunya nanti, malah nggak mengurus bayinya. Berarti ini peringatan ya untuk orang-orang terdekat, mau suami, keluarga, ibu, maupun ibu mertua ya. Harus berhati-hati. Harus berhati-hati dari yang hal kecil sekedar menangis. Jadi sebenarnya harus dilakukan itu, kalau kita lihat di tata laksananya, melakukan pendekatan sebenarnya. Yang paling penting, kita nggak berbicara obat, karena baby blues sebenarnya nggak butuh obat. Yang dibutuhkan adalah psikoterapi, yaitu pendekatan. Seperti pertanyaan Helda tadi, siapa sih sebenarnya yang paling penting? Semua keluarga itu penting supportnya, tapi yang paling penting sebenarnya adalah pasangan kita. Karena bagaimanapun juga, anak ini adalah tanggung jawab ayah dan ibu. Jadi yang paling utama sebenarnya adalah support dari suami untuk meredakan ketagangan emosi ibu, membantu memahami kondisi ibu dengan segala perubahan yang terjadi. Kemudian mendukung setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ibu, dan juga meningkatkan support mental. Ini sebenarnya, jadi jangan berpikir kalau ibunya nangis terus itu, mau minta obat aja lah supaya nggak nangis. Jangan, karena nggak ada obatnya. Karena di baby blues memang tidak ada terapi. Tapi kalau udah mengasuki yang lebih berat, seperti depresi, memang kita akan memberikan antidepresan biasanya. Tapi lagi-lagi, semua kasus-kasus gangguan jiwa tidak bisa kita hanya berpatok atau berpegangan pada obat saja. Karena semua kasus-kasusnya butuh kombinasi farmakoterapi dan psikoterapi. Oke, artinya dukungan dari orang terdekat itu sangat berpengaruh pemirsa. Akan kita lanjutkan lagi dokter setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita. Terima kasih.